Surat Petrus yang kedua 2 Petrus pasal 1 Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah Dan juru selamat kita Yesus Kristus Kasih karunia dan damai sejahtera Melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah Dan akan Yesus Tuhan kita Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah Oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Kepada penguasaan diri ketekunan Dan kepada ketekunan kesalahan Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara Dan kepada kasih akan saudara-saudara Kasih akan semua orang Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi kiat Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu Ia menjadi buta dan picik Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan Karena itu saudara-saudaraku Berusahalah sungguh-sungguh Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh Sebab jikalau kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah tersandung Dengan demikian Kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh Untuk memasuki kerajaan kekal Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu Sekalipun kamu telah mengetahunya Dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima Aku menganggap sebagai kewajibanku Untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi aku akan berusaha Supaya juga sesudah kepergianku itu Kamu selalu mengingat semuanya itu Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia Ketika kami memberitahukan kepadamu Kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya Kami menyaksikan Bagaimana ia menerima kehormatan Dan kemuliaan dari Allah Bapak Ketika datang kepadanya Suara dari Yang Maha Mulia Yang mengatakan Inilah anak yang kukasih Kepadanyalah aku berkenan Suara itu kami dengar datang dari surga Ketika kami bersama-sama dengan dia Di atas gunung yang kudus Dengan demikian Kami makin diteguhkan oleh firman Yang telah disampaikan oleh para nabi Alangkah baiknya Kalau kamu memperhatikannya Sama seperti memperhatikan pelita Yang bercahaya di tempat yang gelap Sampai fajar menyingsing Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu Yang terutama harus kamu ketahui Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan Oleh kehendak manusia Tetapi oleh dorongan roh kudus Orang-orang berbicara Atas nama Allah 2 Petrus Pasal 2 Sebagai mana nabi-nabi palsu dahulu Tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka Dan dengan jalan demikian Segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat Dan karena serakahnya Guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka Tetapi untuk perbuatan mereka itu Hukuman telah lama tersedia Dan kebinasaan tidak akan tertunda Sebab Jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka Dan dengan demikian Menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba Tetapi hanya menyelamatkan Nuh Pemberita kebenaran itu dengan tujuh orang lain Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api Dan dengan demikian Memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan Untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian Tetapi ia menyelamatkan Lot Orang yang benar Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya Karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah Mereka begitu berani dan angkuh Sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Padahal malaikat-malaikat sendiri Yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka Tidak memakai kata-kata hujat Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka dihadapan Allah Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat Mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka Berfoya-foya pada siang hari Mereka anggap kenikmatan Mereka adalah kotoran dan noda Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu Mata mereka penuh nafsu zina Dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa Mereka memikat orang-orang yang lemah Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan Mereka adalah orang-orang yang terkutuk Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar Maka tersesatlah mereka Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor Yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya Sebab keledai beban yang bisu Berbicara dengan suara manusia Dan mencegah kebebanan nabi itu Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering Seperti kabut yang dihalaukan taufan Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak Dan hampa Dan mempergunakan hawa nafsu cabul Untuk memikat orang-orang Yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan Karena siapa yang dikalahkan orang Ia adalah hamba orang itu Sebab jika mereka Oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia Tetapi terlibat lagi di dalamnya Maka akhirnya Keadaan mereka lebih buruk Daripada yang semula Karena itu Bagi mereka adalah lebih baik Jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran Daripada mengenalnya Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus Yang disampaikan kepada mereka Bagi mereka Cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini Anjing Kembali lagi ke muntahnya Dan Babi yang mandi Kembali lagi ke kubangannya 1 Petrus Pasal 3 Demikian juga kamu Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya jika ada diantara mereka yang tidak taat kepada firman Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya Jika mereka melihat Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu Perhiasanmu janganlah secara lahiriah Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah Tetapi perhiasanmu ialah Manusia batiniah yang tersembunyi Dengan perhiasan yang tidak binasa Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram Yang sangat berharga di mata Allah Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdana Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah Mereka tunduk kepada suaminya Sama seperti Sarah taat kepada Abraham Dan menamai dia tuannya Dan kamu adalah anak-anaknya Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman Demikian juga kamu hai suami-suami Hiduplah bijaksana dengan istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya doamu jangan terhalang Dan akhirnya Hendaklah kamu semua se-ia sekata Seperasaan Mengasihi saudara-saudara Penyayang dan rendah hati Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau caci magi dengan caci magi Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Sebab siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus mencari perdamaian Dan berusaha mendapatkannya Sebab Mata Tuhan tertuju kepada Orang-orang benar Dan telinganya Kepada permohonan mereka Yang minta tolong Tetapi Wajah Tuhan Menentang Orang-orang Yang berbuat jahat Dan siapakah yang akan Berbuat jahat terhadap kamu Jika kamu rajin Berbuat baik Tetapi sekalipun kamu harus Menderita juga karena kebenaran Kamu akan berbahagia Sebab itu Janganlah kamu takuti Apa yang mereka takuti Dan janganlah gentar Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan Dan siap sedialah pada segala waktu Untuk memberi pertanggungan jawab Kepada tiap-tiap orang yang meminta Pertanggungan jawab dari kamu Tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut Dan hormat Dan dengan hati nuran yang murni Supaya mereka Yang memfitnah kamu Karena hidupmu yang salah dalam Kristus Menjadi malu Karena fitnahan mereka itu Sebab lebih baik Menderita karena berbuat baik Jika hal itu Dikehendaki Allah Daripada menderita Karena berbuat jahat Sebab juga Kristus telah mati sekali Untuk segala dosa kita Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah Ketika Allah tetap menanti dengan sabar Waktu Nuh sedang mempersiapkan bakterannya Dimana hanya sedikit Yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bak itu Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasanya Yaitu baptisan Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah Oleh kebangkitan Yesus Kristus Yang duduk di sebelah tanan Allah Setelah ia naik ke surga Sesudah segala malaikat Kuasa dan kekuatan Ditaklukkan kepadanya Terima kasih kerana menonton!